Jakarta International Stadium, fasilitas olahraga bertaraf internasional. Sejak 2009, kita di Jakarta belum memiliki stadion yang representatif. Alhamdulillah penantian menemukan ujungnya. Dibangun oleh putra-putri bangsa, dibangun untuk multi-event. Bisa menjadi tempat kegiatan budaya, agak-agamaan, sosial, komersial, kesenian, dan lain-lain. Dia harus menjadi motor penggerak peningkatan kesejahteraan bagi lingkungan sekitarnya. Mereka yang tinggal di sekitar Jakarta International Stadium ini, disiapkan rumah susun, urban farming, mereka tetap bisa menjalankan profesinya sebagai petani. Selain tempat olahraga, juga ada ruang terbuka, ada hunian, ada tempat usaha, nanti ada waduk, stasiun, persis di samping JIS. Jadi datanya ke JIS itu tidak mengurang dalam pribadi. Bahkan tempat parkir yang tersedia tidak lebih dari 500. Lalu tentang konsep pembangunannya. Desainnya bernuansa betawi, mencerminkan arsitektur, budaya lokal yang ada di Jakarta. Dirancang sebagai bangunan ramah lingkungan. Green building standar platinum. Ada tempat konservasi air, agar airnya bisa digunakan kembali. Di atapnya ada panel surya. Jadi atapnya itu ada retractable roof. Bisa dibuka, bisa ditutup, bisa digunakan dalam kondisi cuaca apapun. Atap itu dibangun di lantai, baru dia diangkat ke atas. Beratnya 3.900 ton. Proses pengangkatannya sampai ketinggian 72 meter. Luar biasa berisiko. Dua entrance utama, masuk dari barat, keluar dari timur. Memenuhi standar FIFA, selain ada lapangan utama, harus juga ada dua lapangan latih. Rumput dengan menggunakan teknologi hybrid roof. Ini pertama di Indonesia, ya serap airnya lebih baik. Lalu ada ruang ganti, ruang pemanasan, press conference room, dan media room yang lengkap untuk para jurnalis. Di ketinggian 72 meter, di situ ada sky viewing deck. Bisa jogging, bisa menikmati Jakarta dari ketinggian. Kita berharap nantinya muncul prestasi-prestasi kelas ini. Tempat untuk kita merasakan kemajuan, pendekatan modern, kebersamaan, kebanggaan, setara. Dan tanggung jawab kita menjaga tempat ini, memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya.